Halo teman-teman, nah perkenalkan nama saya Irwin Alfir Rahma dan ini nama saya Anggambola Nafir Mansyah dan kameraman ini teman kita yaitu Alvari Ziriko nah kita kali ini berada di mal salah satu di Malang yaitu Transmart Mall kita akan mengobservasi mengenai mengenai etika bisnisnya, terus promosi penjualannya dan juga bahkan produksinya nah untuk video lebih lanjut tentang mengenai Transmart Mall, ikuti aja selamat menikmati ya oke teman-teman, kali ini kita berada di lantai satu di Transmart jadi di lantai satu ini kebanyakan dan rata-rata itu makanan jadi selebihnya itu kayak food court lah jadi mulai dari makanan ringan sampai makanan berat salah satunya itu kayak ada Burger King yang di sebelah sana terus ada juga AW, terus ada catai minuman jadi teman-teman yang kesini kalau kalian dari lantai pertama jangan khawatir kalau masalah kelaparan disini pasti teman-teman pasti langsung disediakan banyak makanan disini untuk selanjutnya ikuti aja videonya Transmart ini juga membuat program pengembangan klinik pengaduan dan menyadarkan konsumen jika dilindungi secara hukum untuk mendapatkan barang secara berkualitas Transmart juga menjadi pelopor dalam mengajak konsumen untuk lebih mencintai produk UMKM, nasional dan produk dalam negeri sehingga kita bisa menjadi tuan rumah dalam negeri sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di lantai dua ini kita akan disuguhkan dengan berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari kebutuhan elektronik, kebutuhan perawatan tubuh sampai kebutuhan pangan sehari-hari seperti sayur mayur, lauk-pauk sampai buah-buahan dan tentunya masih fresh dan segar ya disini kita juga bisa memilih berbagai macam sati seafood yang dapat diolah sendiri dan menyatapnya secara langsung sayangnya di bagian lantai dua ini terdapat penataan barang yang menurut kami kurang rapi dan menubuk sehingga pengunjung mengalami kesulitan dalam mengambil barang jadi di lantai dua ini didesain seperti supermarket tapi lebih lengkap dan harganya juga sangat terjangkau lantai dua juga dilengkapi dengan ruang informasi jadi gak usah takut dan kebingungan buat bertanya selamat menikmati selamat menikmati dan di lantai empat dimana trans studio mini disana banyak hiburan arcade untuk anak dan dewasa dan beberapa wahana salah satu wahana yang ikonik disana adalah roller coaster dan di lantai empat pun sering diadakan event-event dan saat kami kesana ada event pameran foto dan boot dari erigo di lantai empat juga ada pintu untuk menuju ke XX1 di lantai empat pun sering diadakan event-event selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati